Biasanya masaknya, ya, masaknya untuk, apa namanya, berapa orang nih sekarang nih? Hah? Berapa orang? Ada 30 orang? Biasanya masaknya untuk 30 orang, makanya 30 orang ini berbagi untuk yang lainnya. Jadi makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Inilah konsep Islam dalam kenaikan BBM. Jadi mengirit. Kalau biasanya kita menghabiskan bensin itu, ya, BBM itu, 30 ribu itu untuk sekian hari, ya, maka iritlah. Iritlah, itu konsep Islam itu. Nah ini yang pertama, sudah ada cara membangkitkan ta'awun adalah ta'aruf. Ya, yang kedua adalah kita mengetahui, Muslim satu, kepada Muslim yang lainnya, apa hak-haknya. Jadi kita ajarkan, hak Muslim kepada Muslim yang lainnya. Kalau hak-hak Muslim ini, apa kewajiban kita kepada Muslim yang lainnya? Kalau ketemu salam. Ini ketemu tidak pernah salam. Ya, Assalamualaikum. Kalau orang-orang kita kan, mari, mangga, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang benar, Assalamualaikum dulu, mari, mangga. Seperti itu. Jadi ketika kita bertemu orang Muslim, kita berikan hak-haknya. Tidak boleh kita ganggu saudara kita sama Muslim. Jadi menggangguya tidak boleh. Ketika mau mengadakan hajatan, izin dulu. Ini mau ada sound system masuk dan sebagainya, saya izin dulu, mohon diizini. Itu akan terjadi ta'awun dengan demikian. Nah, kalau orang yang tidak bisa melaksanakan itu dinasihati. Kemudian yang ketiga adalah rasakan bagaimana membangkitkan ta'awun itu. Rasakan apa yang kita kerjakan itu, berikan motivasi. Yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Kan tidak saudara-saudara. Kita kadang-kadang memberi, pengennya diberi. Memberi, pengennya diberi. Betul tidak? Contohnya asuransi. Kita memberikan, tapi keinginan kita untuk diberi. Bukan begitu. Kita tidak pernah membuang uang ini untuk kamu sudah. Saya tidak butuh lagi. Kalau asuransi tidak, kami memberi supaya nanti saya diberi. Itu kan asuransi. Tapi kalau kita berbicara asuransi sekarang merupakan sebuah kewajiban, maka berbeda hukumnya. Tapi kalau kita memberi untuk diberi itu, itu berbeda hukumnya. Kalau asuransi sekarang ini, seperti BPJS, BPJS itu adalah sebuah peraturan negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Negara bisa mensejahterakan rakyatnya dengan cara seperti itu, maka hukumnya BPJS itu wajib. Bukan asuransi lagi. Sebuah kewajiban. Kemudian, kita pahamkan kepada mereka tentang fikul wakil. Apa itu fikul wakil? Ini loh, fikul wakil. Fikul wakil itu pahamkan kepada mereka bahwasannya, bukan hanya Indonesia saja loh. Bukan hanya kita saja loh yang kena. Suatu ketika bencana itu akan datang kepada orang lain. Seperti contohnya sekarang di Pakistan. Pakistan siapa yang nolong? Kalau tidak ada, tidak ada yang mengekspos berita ini. Ini jarang terekspos. Hampir tidak ada bantuan Indonesia ke Pakistan. Mereka dilanda banjir berhari-hari. Banjir yang begitu dahsyat. Jadi, beritahu tentang fikul wakil. Ini loh saudara kamu menderita seperti ini. Ini saudara kamu menderita seperti ini. Dan lain sebagainya. Kemudian, cara membangun ta'wan itu dengan cara ikhlas. Pada Allah SWT. Dan ikhlas itu tentunya perlu belajar. Ikhlas itu perlu belajar sedikit demi sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu bergaul. Ikhtilat. Ikhtilat yang benar dengan manusia. Dengan masyarakat. Kita ajari diri kita untuk bergaul dengan masyarakat. Kumpul dengan mereka. Ya, bercengkrama dengan mereka. Sehingga kita tidak menjadi orang eksklusif. Maka dengan demikian, akan timbul yang namanya ta'wan tadi. Lepas daripada itu, kalau kita tidak pernah ikhtilat. Bergaul dengan masyarakat. Maka kita akan menjadi orang eksklusif. Orang segan membantu kita. Kita pun segan membantu mereka. Wallahu'ala misawad. Wassalamualaikum ala nabina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Marilah kita tutup.